Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan telah mengambil langkah pengamanan terkait dugaan kebocoran data vaksin Presiden Joko Widodo. Sertifikat vaksin dengan nomor induk pendudukan atau unik, bocor dan viral di internet. Kemenkes mengambil tindakan menutup data para pejabat negara dalam aplikasi peduli lindungi. Nah memang tidak nyaman, bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau ke teman-teman, ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif, itu secara undang-undang ITE tidak boleh.